Mohon izin, minta waktunya sebentar Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkenan Ini langsung rame yang nonton Ada Youtubenya juga tiga Dan kita hari ini ingin membicarakan Tentang hijrah dan akhir zaman Jadi sekarang ini kan Masya Allah kita sedang berada di penghujung Dari zaman ini Beraneka ragam kezoliman Beraneka ragam kejahatan Kemaksiatan Tapi satu sisi kita harus hijrah Nah ini kita mohon bimbingan dari ahli Kalau saya Katanya masih akhir bulan Bukan akhir zaman Kalau Ustaz Abduzaman 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 Teman-teman siapin Siapin kertasnya ya teman-teman semuanya Siap ya, kita akan belajar Dan mohon izin teman-teman semuanya Mohon kolom komennya saya off dulu Karena saya dan kita semuanya Ingin sore ini fokus belajar Fokus mendengarkan, fokus menyimak Nasihat dari guru kita Dan setiap kali guru kita menyampaikan Selalu ada kata-kata hikmah Yang sangat bermanfaat untuk keimanan dan taufik kita ya Tolong teman-teman semuanya Mohon izin ya, saya akan off-kan dulu Komentarnya ya, Alhamdulillah Start, tafadol start Kami udah gak sabar Baik, baik Jazakumullahu khairan kathira Wa akramatallahu fi dunia wal akhirah Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu alaihi wassalam Allahumma la sahla Illa ma ja'atahu sahla Wa anta taja'alul hazana Ida syikta sahla Rabbana syarah lana sudurana Wa yassir lana umurana Wa hlul'uqodatam min lisanina Yifqahu qawlana Allahumma arinal haqqa haqqa nuar zuknatiba'an Wa arinal ba'atila ba'atila nuar zuknatiba'an Ya Allah Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu Bahwa itu adalah benar bagi kami Dan berilah kami kekuatan untuk mampu menegakkannya Mampu mengamalkannya Mampu memperjuangkannya Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil Berilah kami kekuatan Kemampuan ya Allah untuk menjauhi dan menghancurkannya Amin ya Rabbana amin Allahumma ya mukallibal kulub Thabit kulubana ala dinika Thabit kulubana ala ta'atika Thabit kulubana ala imanibika Thabit kulubana ala da'wati fi sabilika Ya Allah Engkau lah yang membolak-balikkan hati Ya Allah Kami memohon meminta kehadiratmu Kokohkanlah hati kami Agar senantiasa setia di atas agamamu Kokohkanlah hati kami Agar senantiasa setia di atas iman Kokohkanlah hati kami Agar senantiasa setia di dalam jalan da'wah Amin ya Rabbana amin Allahumma amin wa sallillahu ma'ala sayyidin wa'am biak Wa berbual salin Salah sayyidina Muhammad Salallahu ala alihi wa sahbihi ajma'i Masya Allah Pertama sekali tentu saja sebagai Hamba yang Pandai Mengakui ni'mat Allah Kita bersyukur kepada Allah Apapun kondisi Keadaan yang hari ini sedang kita rasakan Sedang diujikan oleh Allah Tetap ni'mat Allah tidak tertandingi Tidak bisa diimbangi Dan juga tidak akan bisa dihitung Maka Kujian dan syukur Kita tambahkan untuk Allah Kemudian Setelah itu salawat Dan juga salam kita Untuk Habibina sayyidina Sayyidul anbiya ul-mursalin Khataman nabiyyin Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala 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 sayyidina Ibrahim Innaka hamidu majid Masya Allah Hari ini Dapat nikmat yang sangat istimewa ya Dapat pandangan Dari saudaraku Sahabat seperjuangan Adulah pasatid karim Assalamualaikum wakala Adul for air Wa ahlakaf Wa serataka Fid dunia wal akhirat Amin Wa ala 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 amin satu jab. Kita akan tambah iman kita. Kita bincang-bincang tentang iman insya Allah. Tema yang diangkat adalah tentang masalah hijrah. Dan sekarang masih segar suasana Muharram ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 12. Tanggal 12 Muharram. Di tanggal 12 Muharram 14.43 ini kita dapat kejutan. Kejutannya yaitu berita di tanggal 15 Agustus. Yang ini dua hari sebelum kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang berada di negeri Khurasan sana ya. Kita dapat kabar bahwa Emirat Islamiyah Taliban yang sekarang disebut dengan Emirat Islamiyah Afghanistan kembali mengambil tampu kekuasaan secara damai. Dan menyebarkan pengumuman damai. memberikan amnesti seluas-luasnya. Serta bertekad berjanji membuka diri untuk berkonsolidasi dan berkoderasi dan membangun relasi ke seluruh negara-negara seluruh dunia. Dan bertekad bahwa memang pemerintahan adalah pemerintahan Islam kafah yang menjalankan secara Islam secara kafah dan total dan memberikan semua hak wanita, laki-laki, bahkan para pegawai PNS yang selama ini sedang bekerja, lanjutkan kerja. Ketepedutaan tak perlu tutup, lanjut. Kami yang menjamin keamanan. Kami adalah pelayan kali. Dan itu di awal tahun 1443 Hijriah. Masya Allah. Sebenarnya ini adalah awase ya. Awase bagi dunia Islam di tengah-tengah kegersangan dan keputusasaan. kita dikejutkan dengan sebuah apa itu ledakan yang sangat Masya Allah membuat yang membuat terkesima orang-orang yang selama ini sedang mencari jati diri kemana nih kiblat kita. Yang membuat terkejut tercengang para pengamat politik serta pengamat militer dunia. Yang katanya negara terkuat di dunia tak terkalahkan dengan super powernya dalam segala hal ternyata 20 tahun babak belur babak belur di negeri Kurasan sana itu Afghanistan. Dan Afghanistan hanya bermodalkan beberapa pucuk senjata tua yang bermodalkan iman dan tawakal kepada Allah mereka mengulang kebenaran firman Allah dan mimpiatin khalilatin gholabat fiatan katiyoratan biiznillah betapa banyak kelompok yang kecil jumlahnya sedikit persiapan militernya tidak dianggap ternyata mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah dengan izin Allah kemudian kita teringat dengan kisah jalud melawan taulud taulud adalah salah seorang diantara ahli yang bijaksana ahli strategi ahli politik dan orangnya cendikiawan muslim yang taat beriman dan bertakwa ditunjuk oleh Allah memimpin Bani Israel awalnya puluhan ribu yang bergabung dengan beliau kemudian seluruhnya tidak lulus ujian sehingga tinggal hanya tiga ratusan orang ada yang mengatakan tiga ratus puluh orang yang yang betul-betul bertekan untuk lillahi ta'ala mendampingi beliau untuk memerangi jalud akhir kisah pasukan yang jumlah mereka hanya tiga ratusan orang sementara pemimpinnya adalah taulud mengalahkan puluhan ribu pasukan jalud yang secara fisik saja mereka tekar-tekar besar-besar tinggi-tinggi kokoh-kokoh sementara mereka terkenal kalau bertempur selalu mengalahkan yang dilawan sekarang siapa? hanya taulud dengan tiga ratusan orang yang bersamanya namun sekali lagi kemenangan bukan di tangan manusia kemenangan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu saja hanya Allah yang patut kita syukuri atas kejutan awal tahun 14.43 di tengah-tengah sekali lagi kondisi umat hampir-hampir saja umat hampir saja mereka mengeluarkan kalimat yang pernah dilapaskan oleh para nabi dan rasul dunia kapan Allah tolong kami Allah kasih lihat itu di sana Allah kasih lihat di sana di belahan bumi kurasan sana kelompok yang selama ini tidak pernah dibayang-bayangkan akan mampu menjadi pemenang dua super power dunia ditaklukkannya dua super power dunia ditaklukkannya pertama adalah unit Soviet ya hanya dalam hitungan sekian tahun selesai kemudian Allah izinkan mereka berkibar dari tahun 96 1996 sampai tahun 2001 ya kemudian kemudian Amerika dengan siasat bulus dan liciknya menggunakan trik yaitu dengan menghancurkan gedung WTC mereka lalu dituduh dunia islam yang buat ya khususnya Al-Qaeda yang katanya bercokol di Afganistan dan dengan cara itu ingin dia berantas Emirat Islam Afganistan yang ketika itu sedang berkibar dan berjaya baik tahun 2001 sejak itu Emirat Islam Afganistan kembali direbut lalu didirikan negara boneka oleh Amerika Serikat NATO dan sebagainya sambil terus saja Emirat Islam Taliban memberikan perlawanan tanpa henti siang malam berganti hari bertukar minggu berganti bulan bertukar tahun dan kerugian yang tidak terkira-kira 2,3 triliun US dolar kerugian Amerika Serikat pasukan angka yang gila-gila 2,3 triliun sementara 300 ribu 300 ribu pasukan militer Afganistan yang dilatih secara elit dengan pelatihan yang elit senjata yang elit oleh Amerika Serikat 300 ribu ini telah menghabiskan dana lebih dari 300 miliar US dolar untuk melatih mereka menggaji mereka membiaya dengan persenjata mereka tapi ternyata mana wiat itu yang tak ada akhirnya jumlah yang begitu besar dengan senjata yang lengkap tak mampu berkutik dan memang tidak bergeming apa-apa sebab sang bosnya saja sudah lari ngacir itu kalau bahasa saya lari ngacir membawa kroni-kroninya semua NATO semua negara Eropa semuanya lari sampai-sampai sampai-sampai Jerman dengan terang-terangan ketika Kunduz dibebaskan mengatakan Taliban terlalu kuat kami tak akan kirimkan pasukan lagi ke sana itu kan keperlaluan pengakuan sebuah negara mengatakan Taliban terlalu kuat kami tak akan kirimkan lagi ini luar biasa maka dengan ini sebenarnya saya melihat hal ini Ustadz ya ini masih insya Allah tak akan lari dari konteks hijrah ya tak akan lari dari konteks hijrah jadi sebenarnya Ustadz ini melepaskan undek-undek juga sudah rindu ingin bicara sekarang bisa bicara jadi begini Masya Allah di dalam hadis terhadap Imam Ahmad hadis ini menurut syarat Syah Bukhari lulus ya sebagai hadis yang bisa dinyatakan sahih apa kata Rasulullah awal urusan dakwah ini dimulai dengan kenabian yaitu Nabi Muhammad sendiri yang memimpin dan itu adalah rahmat kemudian dilanjutkan oleh kekhalifah dan itu adalah rahmat nah di hadis yang lain yang mengatakan 30 tahun ternyata benar khalifah Abu Bakar khalifah Umar khalifah Osman khalifah Ali dan khalifah Hassan bin Ali pas 30 tahun kemudian lanjut Nabi lalu berlanjutlah dengan dakwah ini berlanjut di bawah payung pemerintahan Islam dengan sistem kerajaan sang pemimpinnya tetap disebut khalifah tetapi sistem yang mereka jalankan sudah sistem kerajaan ini yang paling lama 3 dinasti 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 berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islam di Turki oleh Mustafa Kemal Pasya setelah itu berakhir Nabi berlanjutkan summa takunu imaratin warahmah ini yang menakjubkan sangat menakjubkan hadis Nabi summa takunu imaratin warahmah kemudian dakwah ini Islam ini dan kepemimpinan ini yang menyalankan sadat Islam ini akan dilanjutkan nanti di masa runtuh setelah runtuhnya muluk dilanjutkan oleh imarat Masya Allah sejak betul dinasti Ottoman tumbang sejak itu berbagai negara yang mayoritas penerbitnya Muslim berusaha ke Mali menegakkan pemerintah Islam dalam skala kecil dalam skala regional mereka kalau di Indonesia namanya DITI dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada lah akhirnya berhasil ditumpas kemudian untuk di Mali didirikan Emirat Islam Mali kemudian di Yemen Emirat Islam Yaman kemudian Chechen atau Chechnya yang sebutnya Shishan ini juga akhirnya berhasil ditumpang gimana gak tumpang di koroyok rame-rame juga berbagai macam Emirat mencoba untuk eksis tampil tapi berhasil ditumpang ditumpangkan semua satu-satunya Emirat yang belum berhasil ditumpangkan bahkan semakin memperlakukan eksistensinya adalah Emirat Islam Afghanistan yang di yang di isi oleh kaum santri disebut dengan Taliban ya kaum santri Allah jadi ini dua negara super power berusaha untuk membinasakan memberangus Emirat Islam Afghanistan ini tapi dua-duanya akhirnya secara hina mundur dalam keadaan memberikan bendera warahmah dan itu adalah rahman kemudian kata Rasulullah lalu setelah itu kalian akan menyaksikan manusia pada masa itu berebutan memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperbutkan makanan lalu kata Rasulullah s.a.w jalan menuju perjuangan saat itu adalah jalan jihad dan jihad itu banyak ada jihad pendidikan ada jihad ekonomi ada jihad media ada jihad politik ada jihad kesehatan ada macam-macam jalur jihad saat itu tapi kata Rasulullah wa inna afdala jihadikum ar-riba'u tetapi jihad yang paling utama dari seluruh jihad yang ada tadi dan ini akan mengantarkan kepada kemenangan di akhir zaman yaitu jihad yang ada ribaqnya jihad yang ada ribaqnya ribaq itu apa ribaq itu secara bahasa kosa kata dalam dalam fikih ya dalam kita fikih yaitu dimana para mujahidin melakukan ronda menjaga di perbatasan antara ini negeri kafir ini negeri muslim ini pasukan kafir ini pasukan muslim dan ada yang menjaga-jaga mengawasi gerak-geri musuh ya nah orang ini seperti dengan ribaq dan ribaq itu hanyalah istilah yang ada di medan tempur di medan tempur maka kata Nabi dari seluruh jihad yang ada itu jihad yang paling afdol saat itu adalah jihad angkat senjata ya wa inna afdol ribaltitum askalan Allahu Akbar coba lihat ini korelasinya ya dan seutama-utama jihad yang angkat senjata nanti di akhir zaman adalah di askalan askalan ini dimana sebuah kota di tepi laut ya di negeri palestina yang saat ini diajak oleh Israel berarti palestina palestina adalah tempat jihad yang paling utama nanti di akhir zaman oke sekarang apa hubungannya apa hubungannya dari mukaddimah kita ini dengan hijrah ya ketika Nabi s.a.w. berkata la jihad ba'dal fat tidak la hijrata ba'dal fat tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah berarti hijrah yang dimaksud dari baginda rasul yang mulia s.a.w. saat itu adalah hijrah makan hijrah tempat ya karena hijrah itu ada dua sepakat para ulama kita membagi hijrah ada dua pertama hijrah makan yang kedua hijrah maknawi apa itu hijrah makan hijrah tempat hijrah tempat yang kedua hijrah maknawi hijrah yang hakiki ini dia nah kalau hijrah makan Nabi sudah mengunci tak ada lagi hijrah setelah foto makah tak ada lagi hijrah kata Nabi adalah mahal ini mungkin perlu kami segarkan memori kita semua hijrah tempat di dalam pembahasan pembahasan pikislam bila lingkungan kita ternyata lingkungan ahli maksiat di kita dakwah hingga mau mereka dengar ya kemudian kita coba memberikan keteladanan tidak mereka tiru justru makin hari makin lama kita kira-kira akan kebawa anak-anak dan keluarga kita bisa-bisa akan terwarnai sementara sementara negeri itu bisa jadi akan ditimpakan azab dan bencana oleh Allah dan ini berbahaya nah oleh karena itu saatnya kita mengambil posisi untuk siap-siap hijrah meninggalkan tempat yang tak baik jadi hijrah maka ini skala lokal ya skala kecil memang harus ditinggalkan kalau tempat itu sumber maksiat tempat maksiat segala macam buruk-buruk dikuat di sana Allah pasti akan datangkan bencana ke situ kalau gak mau terkena oleh bencana yang sama ya hijrah hijrah tempat tapi hijrah dalam artian besar hijrah dalam artian global seperti hijrahnya Rasulullah dari Bukah ke Medina ya itu sudah tidak ada lagi sejak Futuh Makkah kata nanti namun hijrah tempat yang tak baik hijrah dari teman yang tak baik kepada teman yang baik hijrah dari ini namanya hijrah maka ini selanjutnya hijrah maknawi hijrah secara maknawi atau hijrah secara hakikat hijrah secara syari'i apa itu yaitu itu kata Rasulullah s.a.w hijrah orang yang sebut dengan orang-orang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dia menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul jadi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan kemudian dia menuju kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apapun yang diridui oleh Allah dan Rasulnya maka dia lakukan itu namanya muhajir nah muhajir yang kedua ini ini tidak akan pernah terputus tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat hijrah maknawi atau hijrah hakiki atau hijrah syari'i ini selalu terbuka terbuka peluangnya sampai hari kiamat sampai hari kiamat dimana wajib terus berupaya meninggalkan segala yang tidak baik baik perangai kita atau dosa-dosa yang pernah kita selama ini menjadi kecanduan kita suka mengerjakannya tinggalkan itu lalu pergilah kepada yang disenangin diciptai diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke sekarang kita sambungkan kita hubungkan tadi kita atau saya memulai dengan tentang Taliban ya tentang Taliban Santri Taliban itu bahasa Arab artinya adalah Santri jadi seperti kata mantan Panglima dulu ya 2017 beliau akhirnya disuruh turun dia Panglima Gatot Normantio beliau mengatakan Indonesia ini yang paling bisa diandalkan dan diharapkan ke depan untuk melindungi dan menyelamak Indonesia hanyalah barisan para ulama dan santri kenapa beliau mengatakan itu kenapa beliau mengatakan itu karena beliau baca sejarah beliau baca sejarah bahwa dalam lipatan sejarah perlawanan di Indonesia ini untuk lepas daripada cengkraman kolonial Belanda ya dan baik itu kolonial dari barat yang diwakili oleh Belanda atau kolonial dari timur yang diwakili oleh Jepang ternyata memberikan perlawanan yang sungguh-sungguh dan tidak pernah putus selalu ada api perlawanan itu dari Sabang sampai Merauke adalah para kalangan kiai kalangan para santri dan mereka yang paling jujur dan paling setia mengorbankan segala-galanya termasuk nyawa harta dan darah untuk bangsa dan negara yang tercinta ini maka dari pelajaran itu dengan mantap beliau mengatakan yang paling kita andalkan kita harapkan ke depan adalah para santri ya semoga Allah melindungi para santri-santri para alim ulama para dai-dai para ustad ya menjaga seluruhnya dari segala awas ya musuh-musuh Islam sangat tahu bahwa ini penghalang yang paling paling alat ini yaitu para ulama dan para kia ini para dai para santri maka mereka mesti ditebas mesti ditebas ya sampai ke akar-akarnya kalau mereka tahu ibarat di rumput liar kalau ingin hanya sekedar nepas di atasnya dia akan tumbuh kembali mereka sadar itu maka sampai ke akar-akar sampai kalau perlu dicongkel itu tanah dibalik tanahnya supaya semuanya dibinasakan gak bisa pakai randap aja kalau randap hanya rumput atasnya aja yang selesai tapi kalau sampai ke akar-akar memang harus dibulldozer ya digali nah ini makaran mereka sekarang ini untuk menumpas dan menghabisi para santri ya para ulama sangat sistematis oke kita kembali pada topik kita kalau bicara tentang akhir zaman ustaz selalu pembahasannya panas ya pembahasannya selalu panas panas dan berdebar berdebar ya arahnya kepada pasti arah-arahnya kepada konspirasi apalah gitu ya baiklah sekarang kita mau fokus kembali kepada hijrah nah kita mau bicara hijrah makani di akhir zaman ini mungkin gak sangat mungkin kapan itu hadis riwayat imam muslim hmm hadis riwayat imam muslim kata rasulullah s.a.w. kepada muad bin jabal ya rasulullah bersabda kepada muad bin jabal ay muad Allah telah memilih bumi ini dan Allah lihat bumi yang terbaik nanti untuk kalian adalah bumi syam bumi syam dan Allah berfirman wahai syam dari seluruh bumiku engkau lah yang aku jadikan sebagai bumi pilihan masya Allah aku akan aku akan masukkan ke dalam negeri ini negeri yang Allah pilih tersebut hamba-hamba pilihanku yang terbaik dari seluruh dunia dan aku keluarkan darimu wahai syam seluruh makhluk-makhlukku yang buruk dan jelek jadi orang-orang yang tak baik orang-orang yang jelek akan keluar meninggalkan syam sementara orang-orang yang baik malah akan masuk ke negeri syam nah itu hadis riwayatma muslim hadisnya hadis kursi ya dimana Rasulullah yang melapaskan dari lapas redaksi beliau tetapi semua isinya dari Allah subhanahu wa ta'ala sekarang masih dari hadis sahih muslim tetapi ini Rasulullah ungkapkan kepada Abdullah Ibnul Hawalah apa kata Rasulullah kepada Abdullah Ibnul Hawalah ya Abdullah bila engkau dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis telah kembali dibebaskan maka disana akan dikumandangkan berdirinya khilafah islamiyah hai Abdullah kata Rasul hai Abdullah Ibnul Hawalah bila engkau sudah mendengar khilafah islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis maka segeralah engkau menuju ke sana hijrahlah engkau itulah negeri yang paling aman saat itu aman orang-orang beriman di dalamnya aman nyawa mereka aman harta mereka aman kehidupan mereka aman kehormatan mereka aman kesehatan mereka dijamin kata Rasulullah ini adanya suhaf muslim ya itulah negeri teraman pada saat itu dan di waktu yang sama kata Rasulullah Yatrib Yatrib adalah Madinah Al-Munawarah dan waktu yang sama Umran Al-Maqdis Kharabu Yatrib ketika Baitul Maqdis sedang kembali mulai kuat kembali mulai tenang aman makmur pada waktu yang sama Kharabu Yatrib Yatrib atau kota Medinah saat itu sedang hancur lebur sedang ada kegaduhan yang menumpahkan darah kekacauan yang tidak karu-karuan lah sekelas Medinah saja bisa seperti itu keadaannya bagaimana Mekah padahal kita tahu penduduk Medinah lebih teduh-teduh orangnya lebih ramah-ramah lebih aman lebih nyaman lebih bersaudara daripada Mekah Mekah kita kenal garang agak sedikit keras-kasar sekelas Medinah saja sekelas Medinah saja lagi seperti itu maka bagaimana nasib dengan Mekah lah kalau Negeri Hijaz yang ada Mekah Medinahnya saja kacau dan keos begitu bagaimana dengan seluruh Arab Arab saja begitu bagaimana dengan seluruh dunia maka Rasulullah Salam bila khilafah Islam yang sudah dikumandangkan di Bedinah di Palestina tidak ada tempat yang aman di Mekah bumi kecuali hanyalah di Palestina hijrahan Masya Allah khilafah itu yang paling ditakuti sekarang ngomong-ngomong khilafah mau ditakuti tau gak ditakuti dia kayak matahari yang udah mau terbit dia tetap dia tetap terbit jadi Ustadz yang kita cintai Masya Allah ini mirip banget ini mirip banget kalau Fajar Kadib sudah terbit Fajar Kadib sudah terbit yaitu ada euforia kayaknya kebangkitan Islam di mana-mana beberapa tahun yang lalu itu Fajar Kadib itu nah dari Fajar Kadib berujuk Fajar Sadik itu azan suku yang sebenarnya kan ada rentang waktu yang singkat itu jadi ini tak lama Insya Allah kita perhatikan sama-sama bagaimana ketika Mursi dulu memenangkan apa itu pertaruhan politiknya di Mesir lalu euforia kita Islam Mursi bertekad untuk apalah macam-macam gitu kan kemudian kita dengar juga bagaimana Raja Salman tiba-tiba dilantik menjadi penguasa di Saudi 2014 kemudian kita dengar juga bagaimana apa itu ya di Indonesia sendiri 2016 euforia selolah Islam itu sedang bangkit di mana-mana tapi itu adalah kebangkitan kebangkitan kalau ibarat istilahnya itu Fajar Kadib ya Fajar yang masih belum Fajar sebenarnya nah antara Fajar yang masih bohong ini ini menuju Fajar yang sebenarnya ada rentang waktu terakhir ini untuk menentukan orang-orang beriman ini masa ujiannya berat orang-orang munafik makin sejadi-jadinya dia tenggelam dalam selimut tapi orang-orang beriman dia akan memilih untuk bangkit walaupun berat mata berat ya kondisi berat ada rentang waktu itulah waktu yang paling dekat hamba Allah dengan Allah SWT dia pilih untuk bangkit dia pilih untuk tetap berjuang berda'wah istiqamah walaupun berat ya dia pilih dan akhirnya dia masuk Fajar Sadik Fajar Sadiknya itu apa? Fajar Sadik itu dalam istilah bahasa saya kalau saya analogikan adalah munculnya pemimpin umat yang akan memimpin solat subuh berjamaah masya Allah siapa solat subuh berjamaah itu pimpin umatnya siapa? Imam Al-Mahdi ya Imam Al-Mahdi nanti dia akan hadir memimpin semua umat yang sudah hampir putus asa kapan kita ini akan kembali bersatu kapan kita ini akan kembali jaya kuat dan menang dan kita butuh pemimpin figur yang mendunia yang figur itu bisa diterima oleh seluruh kalangan dan khalaya orang-orang yang beriman ahlu sunnah wal jamaah maka muncullah beliau beliau jadi imam solat subuh kita ya beliau akan menjadi imam solat subuh kita setelah itu kemenangan demi kemenangan kemenangan demi kemenangan kemenangan demi kemenangan nah jadi sekarang kita bicara tentang akan munculnya seorang pemimpin akhir zaman ya apakah mungkin di masa kita apakah mungkin di masa zaman anak-anak kita kalau melihat daripada daripada tanda-tandanya ustaz amba Allah Zulkif Limahman Ali ini berbaik sangka lah dari ustaz Zuna ustaz Fatih Karim dan sahabat-sahabat kami yang lain insya Allah sudah sering dengarkan kajian-kajian para ustaz-ustaz kita ya kajian-kajian tak akhir zaman khususnya baik dari ustaz Ehsan Tajuh dari Ustaz Rahmat Baikuni Ustaz Abu Fatiha Al-Nani atau amba Allah Zulkif Limahman Ali yakin sekali kita bahwa kemunculan sang pemimpin penutup yang akan memenangkan pertarungan di dunia ini sebentar lagi akan muncul indikasinya indikasinya sudah hampir lengkap tinggal menunggu satu figur yang paling dicintai orang beriman sedunia ini mati dibunuh secara mengerikan ini hadisnya sahih mati dibunuh secara mengerikan lalu menyebabkan marah orang-orang beriman sedunia malekat yang ada di lalu juga parah dengan matinya orang itu secara dibunuh tapi Allah hibur bahwa terdengarlah Imam Mahdi sudah muncul di depan Kaabah dan dibayat ya langsung berita itu menjadikan kalau bahasa padang ya si tawa si dingin itu sebagai penawar dalam kesedihan Ustaz sebagai hiburan dalam kegalauan dan puncak kebimbangan ya kira-kira siapa figur yang paling berjasa buat Islam buat dunia Islam sementara dia paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan mereka berusaha membunuhnya dan berhasil membunuhnya siapa kira beliau ini kita tidak bisa memastikan siapapun orangnya saat ini tetapi dia wajib figur itu mendunia namanya harum jasanya buat Islam dan kebangkitan sangat sangat besar dan orang-orang beriman saja mencintainya orang-orang munafik benci dengan orang-orang munafik apalagi orang kafir sangat tak suka dengan orang itu nah siapa kira-kira boleh lah kalau sekedar hanya menyebutkan nama kita sebutkan nama walaupun kita tidak memastikan satupun ya diantara mereka ini Allah yang malah tahu bisa jadi bukan diantara nama-nama yang kita sebutkan ini tetapi sasah kok kita menyebutkan beberapa calon yang memastikan darinya hanyalah Allah SWT pertama presiden persatuan ulama seluruh dunia yaitu profesor dokter Yusuf Al-Kardawi yang dilindungi oleh pemerintahan Qatar di doa sana dan Sisi pun sudah berkata tangkap dia hidup atau mati bawa kepalanya kemarin untuk siapa yang bisa menangkap sekian apa itu upah untuk orang yang berhasil membunuhnya yang kedua figur yang juga sifatnya mendunia tentang Yusuf Al-Kardawi tadi jangan tanyakan keilmuwan jangan tanyakan kiprahnya dalam dunia dakwah dan pendidikan dalam dunia keilmuan Masya Allah sekali dan akhir-akhir ini beliau semakin lantang menyuarakan kebenaran yang kedua figur yang juga sepertinya memiliki potensi untuk dibunuh ya sementara dia sangat dicintai oleh orang-orang beriman siapa? figur ini adalah Zakir Naid Zakir Naid ini jasanya buat membuktikan kebenaran Islam dari dunia ilmiah ini tak perlu dikeragui dan sindia mendunia beliau ini memang sudah diakui tidak ada yang berani untuk berhadapan dengan debat dengan yang keceli dia akan tumpang memalukan pilihnya cuma dua pilihnya cuma dua masuk Islam mengakui kebenaran Islam atau minimal dia bungkam dan dia akhirnya tidak percaya agamanya yang dia anus cuma memang beliau ini juga ancaman bunuh oleh Narin Ramudi presidennya India sekarang India sekarang bunuh tangkap hidup-hidup atau mati matikan dia nah ini Zakir Naid apakah ini orangnya atau yang pertama tadi tidak tahu kita Allah terus yang ketiga orang yang punya peluang juga untuk dibunuh ini kematian orangnya akan menyebabkan luka di hati orang beriman macam Dr. Rizuf Al-Kartawi kematiannya dibunuh itulah jadi masalahnya atau Zakir Naid apa yang ketiga kira-kira yang ketiga Allah juga ini apakah dia adalah Najib Taib Erdogan apakah ini orangnya Allah secara secara ini secara ini sekarang nama Erdogan itu seolah-olah mewakili bagi ke izatul Islam bagi kemuliaan Islam itu seolah-olah Erdogan figurnya dia seperti menempatkan posisi dirinya itu kayak seorang calon khalifah dimana pengayumannya kepada Islam kau muslimin dunia Islam luar biasa nampak betul-tulusnya dan sebagainya apakah ini orangnya sementara beliau memang target untuk dibunuh berulang-ulang untuk upaya pembunuh pada beliau berhasil dikatakan apakah ini orangnya jawabannya sekali lagi yang jelas orang-orang beriman di dunia mencintai Erdogan hanya orang munafik yang mencintai Erdogan hanya orang kafik yang mencintai Erdogan apakah ini orangnya Allah terus yang keempat siapakah kira-kira yang keempat ini apakah dia adalah Raja Salman kenapa demikian karena Raja Salman recordnya masih terkenal bersih beda dengan putranya ya yang haus kekuasaan yang haus dunia yang haus darah Muhammad bin Salman ini beda ya beda abis dengan ayahnya Nabi Nuh dengan Kan'an seperti Nabi Nuh dengan Kan'an yang ayah menuju ke arah Qiblat sementara ini menuju ke arah Barat dan berkali-kali Raja Salman kemarin ini waktu ada bombardir gila-gilaan Yahudi terhadap Palestina Raja Salman tegas-tegas menolak membuka kerjasama dengan dengan Yahudi bagi membuka kantor diplomasinya enggak enggak boleh sementara Muhammad bin Salman pengen banget kebelet malah kalau Raja Salman enggak boleh kemudian Raja Salman juga melarang selama kalian masih menyakiti saudara kami di Palestine maka selama itu apapun yang bisa menyulitkan kalian kami akan lakukan kata Raja Salman kepada Yahudi ya itu beberapa bulan yang lalu sehingga kita dengar bahwa pesawat maskapai penerbangan komersialnya Israel enggak jadi terbang di atas langitnya Arab Saudi untuk pergi ke Emirat Islam ke Emirat Uni Emirat Arab padahal hanya 3 jam itu kalau dari Tel Aviv menuju ke sana 3 jam tapi karena enggak boleh bisa memakan waktu sampai 9 jam muter akhirnya enggak jadi terbang itu intinya bentuk daripada penolakan Raja Salman kepada kejahatan yang dibawa oleh Yahudi intinya Raja Salman juga membatalkan proyek mega proyek yang paling hebat sedunia yang dirancang oleh Muhammad bin Salman yaitu ya oke baiklah kita lanjut ya kepada seluruh sahabat-sahabat seimanku dimanapun untuk berada kita tadi terhenti ya nanti kalau terhenti lagi berarti panas lagi setiapnya nih minta maaf insyaallah baik kita lanjut ya jadi figur keempat siapa tadi ya ada Erdogan yang pertama Yusuf Kortowi kemudian Zakirnai kemudian Raja Salman Erdogan oh ya terakhir Raja Salman tadi ya jadi intinya Raja Salman ini betul-betul sudah diharapkan kematiannya oleh siapa oleh anak kandungnya sendiri ini anak Roko ini sudah berapa kali beliau mencoba menghabisi bapaknya tetapi pengawal setia Raja Salman masih berhasil melindungi baiklah apakah ini yang dimaksud itu oleh Rasulullah beliau Allah kita tidak berani memastikan dan ada figur terakhir figur terakhir ini juga mengguncang dunia bahkan apa apa majalah bergengsi Timur Tengah Times malah meresmikan figur Men of the Year 2016 itu Habib Rizik Syihab dimana beliau adalah inspirator kebangkitan Islam dan perlawanan Islam di tahun-tahun terakhir ini dan nama beliau mengguncang dunia sekarang ini nah apakah beliau sementara memang kita tahu beliau diinginkan sekali oleh pihak-pihak musuh-musuh dakwah musuh Islam untuk dihabisi yang mana diantara mereka jawabannya Allah yang pasti bukan Zuki Muhammad Ali bukan Ustaz Fati Karim kita ini apalah saya jauh-jauh kita ini gak dikenal dunia lah kalau mereka levelnya level dunia insyaallah nah apakah mereka-mereka ini ditambah lagi dengan beberapa indikasi yang sangat kuat Allah pada intinya nanti Imam Mahdi beliau dibayaan di depan Allah dibayaan oleh sekelompok ulama yang berdatangan dari berbagai negara dan mereka gak pernah janjian dan ulama-ulama ini menemukan figur itu ada pada orang yang sedang tawaf lalu ditangkap orang ini dipaksa untuk ngaku kamu kan Muhammad bin Abdullah dia mengatakan bukan saya bukan saya cari yang lain cari yang lain bukan saya tapi orang ini tak mampu berpusta ditelusuri nasabnya sampailah kepada Hasan bin Ali dipaksa dia untuk mau dibayang dan saat itu dia berkata berilah saya waktu kenapa dia akhirnya meminta berilah saya waktu karena dia diancam oleh para ulama kamu kan tahu ini dunia sedang dibungkus oleh kejahatan dan kezoliman darah orang yang beriman di mana-mana sudah tidak berharga Islam betul-betul sedang dihabisi sehabis-habisnya yang mampu menghentikan ini semua menurut nubuah Rasulullah adalah engkau jika engkau menolak untuk kami baik dan memimpin kami semua dosa dan kejahatan yang ada di buka bumi kamu yang tangguh akhirnya sang pemuda Al-Mahdi ini meminta kepada para ulama berilah saya waktu untuk bermunajat kepada Allah maka malam hari itu beliau pun menghabiskan malamnya meminta petunjuk dari Allah meminta perdoman dari Allah masih di depan Kaabah sementara pemuda-pemuda beriman dan para ulama ini mengepung kawasan supaya laki-laki ini tidak lari sepanjang malam itu beliau tetap bermunajat dengan pecucuran air mata Allah langsung mengupgrade Al-Mahdi ini dalam satu malam laki yang memang hanya soleh taat berilmu tetapi dia tidak berilmu tentang agama tapi dia tidak tahu tentang perang tidak tahu tentang politik tidak tahu tentang pendidikan perekonomian tidak tahu tentang masalah damai dan kekacauan bagaimana memadamkan fitnah di muka bumi beliau tidak tahu tetapi dalam satu malam Allah upgrade semuanya sehingga beliau memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan kekuatan fisik kecerdasan akal mengerti langsung selebuluh politik mengerti masalah perang mengerti bagaimana menaklukkan lawan mengerti bagaimana cara memimpin dan sebagainya dalam satu malam Allah masukkan itu sehingga pada waktu Tuhan beliau berkata kepada para alim ulama ini saya siap barulah beliau dibayakan jadi ceritanya seperti itu singkat kisahnya Arab langsung bersatu untuk membunuhnya Arab langsung bersatu untuk membunuhnya sementara ketika itu beliau telah dipenuhi oleh orang-orang beriman yang segera rela dan siap untuk menjadi pasukannya terjadilah pertempuran yang dengan singkat mengalahkan semua pasukan-pasukan Arab Arab Saudi Mekah Medina kembali dalam pangkuan Tauhid Alhamdulillah singkat Arab juga ditaklukkan dengan sangat cepat Alhamdulillah kemudian pergi menuju ke arah Persia itu Furs Iran sekarang Iran juga ditaklukkan India ditaklukkan China ditaklukkan dengan cepat dengan cepat sekali penaklukan ini terjadi kemudian pusat pemerintahan adalah di Baitul Maqdis bukan di Mekah bukan di Mekah di Baitul Maqdis jadi Ustadz yang kami cintai ternyata dikumandangkan khilafah Islamnya itu lebih dulu sebelum kemunculan Amahdi jadi Amahdi belum muncul khilafah Islamnya lebih dulu dikumandangkan di Baitul Maqdis sambil menunggu sang Al-Mahdi nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul diserahkan kepada beliau begitu yang saya pahami juga begitu iya nah jadi Masya Allah ya dan pasukan yang akan Insya Allah kawan-kawan semua pasti usah dengar ceramah saya pasukan yang akan mendampingi dan menjadi pasukan intima Mahdi adalah pasukan yang tak tertalahkan dari negeri Purasan iya nyambung 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 banget ya nyambung banget mereka kata Rasulullah bercirikan fisiknya begini makaian mereka begini sebabkan mereka hitam kata Rasulullah mereka memiliki hati sekuat dan sebesar gunung ya dan mereka sangat bertakwa kepada Allah SWT mereka senantiasa berakhlak dengan akhlaknya para sahabat dan mereka senantiasa bertempur dan berperang dan mereka tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan siapa ini ya jelas secara cepat aja kita katakan sekarang ini jelas adalah demirat Islam yang Taliban yang tadi dinubuhkan dalam hadis juga ya numatakunu imaratin wa rahmat mereka lah pasukan-pasukan yang selama ini berperang dan tidak pernah bisa dikalahkan awal-awalnya Inggris mencoba mengobrol abri 3 tahun Inggris ngacir Inggris kemudian dilanjutkan dengan beberapa negara Eropa kalah seluruhnya lalu Uni Soviet kalah kemudian Amerika dan NATO kalah mereka senantiasa berperang dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan apalagi 2019 terang-terangan Taliban mengumumkan bila Afghanistan telah berhasil kita pimpin kembali pemerintahan Islam telah berhasil mewujudkan kestabilan kedamaian negeri di Afghanistan ini kami akan kirimkan 20 ribu pasukan elit untuk membebaskan masjidil jadi sekarang cita-cita mereka terwujud apakah yang dulu mereka kemandangkan di 2019 akan mereka wujudkan sekarang atau tak lama lagi yang jelas yang jelas dunia sekarang dunia-dunia yang katanya hebat-hebat yang militernya keren-keren itu sekarang sepakat menatakan Taliban terlalu Taliban bukan lawan kami Taliban bukan tandingan kami ya sekarang bila Taliban mengirimkan pasukannya ke sana maka kami yakin mereka akan disatukan oleh Allah dengan mujahidin yang ada di Palestina dengan mujahidin yang ada di Suria dan lain-lainnya dan mereka akan menaklukkan kembali bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk mengumandangkan khilafah Islam di sana jadi orang-orang yang cemas-cemas Ustaz mahu salah bicara khilafah-khilafah kenapa sih kita katakan pada mereka dengan baik dengan sopan saudaraku jangan cemas khilafah Islam itu gak akan pernah ada di Jakarta jangan cemas lah gak akan ada di Pulau Jawa tidak akan pernah diumumkan di Sumatera atau dimana-mana di Setenggara bahkan tidak juga di Mekah Medina tapi dia diumumkan hanya di Palestina tepatnya di Dona jadi jangan cemas tapi cahaya dan sinarnya ibarat matahari membungkus seluruh dunia ya gitu ceritanya jadi kalau kita memang berbicara tentang masalah hijrah hijrah di akhir zaman ini hijrah itu dua-duanya total sekarang harus kita lakukan pertama hijrah yang pertama adalah hijrah maknawi hijrah hakiki hijrah syarih yaitu total lah kita hijrah di akhir zaman ini agar iman kita selamat agar agama kita selamat total kita hijrah apa yang dilarangkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya apa yang diharangkan tinggalkan seluruhnya jangan pernah beransur-ansur sedikit demi sedikit gak ada cerita gitu ya langsung tinggalkan ya itu yang hijrah hijrah yang sebenarnya itu dan hijrah ini berlaku di seluruh negara di seluruh zaman ya setiap waktu itu berlaku hijrah yang macam ini tapi hijrah tempat cuma ini kalau sudah dikemandangkan filafat islamnya di Palestina Betul Magdis Allah Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin pada saat itu pasti masih terlengkapi sarana transportasi bisa mengantarkan kita ke sana kalau enggak enggak mungkin lah Rasul mau nyuruh kita hijrah ke sana mungkin saat itu masih ada pesawat insya Allah ya masih Allah mudahkan pintu-pintu dan jalan itu bisa masuk ke sana permasalahannya sekarang yang mau ke sana itu pasti orang terbaik saja hanya orang beriman dalam pikiran orang awam kenapa itu pasti tidak lagi perang padahal kan sudah diumumkan kenapa islamnya di sana ya pasti dan dijamin itu hanya orang beriman saja yang bergerak artinya untuk ke sana kalian dekat-dekat mungkin masih bisa jalan kaki pakai bunga pakai ontah nah kita yang jauh-jauh gimana hamba Allah yang berbicara sangat yakin saat itu kenderaan teknologi canggih ini mungkin masih bisa dipakai pada saat itu saran daripada hamba Allah yang miskin dan taif ini adalah kepada kita semua saran-sarat untuk bisa berpergian antar negara dipersiapkan dari sekarang itu saja dipersiapkan dari sekarang paspornya paspor keluarga bahkan kalau mata uang seadanya di akhir zaman kalian akan kembali menggunakan dinar dan dirah uang kertas kamu akan berserahkan gak dipakai kalau begitu emasnya dari sekarang beli emas dari sekarang beli emas dari sekarang entah apa itu untuk emasnya pokoknya emas diakui dunia dah jadi beli itu emas siapkan nabunglah baik-baik sambil berdoa pinta pada Allah izinkan kami menjadi manusia terbaik di akhir zaman yang akan kau masukkan ke negeri terbaikmu ya Allah ya Allah ya itu lagi kami jadi sesudaraku ini pesan ya dua hijrah ini sekarang berlaku ya satu hijrah sekarang juga lakukan jangan tunggu-tunggu hijrah imani hijrah syari'i hijrah hakiki sementara hijrah satu lagi persiapan sekarang jangan sekarang pindahnya jangan sekarang hijrahnya nanti setelah diukum mandangkan diukumkan ya Ustaz kita sama-sama berangkat insya'Allah insya'Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati